Ex-mentan S.Y.L. Sauer biduan dangdut hingga 100 juta rupiah, salah satunya Nayunda Nabila. Terungkap di persidangan bahwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias S.Y.L. ternyata menggunakan anggaran Kementerian Pertanian atau Kementan untuk pengeluaran entertainment atau hiburan, salah satunya membayar biduan dangdut. Tak tanggung-tanggung, dana entertainment dari uang kementan untuk bayar biduan dangdut oleh S.Y.L. itu mencapai 50 juta sampai 100 juta rupiah. Hal itu terungkap setelah disampaikan mantan Koordinator Substansi Rumah Tangga Kementan. Arief Sopian yang dihadirkan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam sidang lanjutan kasus tugaan gratifikasi dan pemerasan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin 29 April. Arief mengatakan S.Y.L. membayar biduan menggunakan anggaran Kementan yang angkanya mencapai 50 hingga 100 juta rupiah. Mulanya, Jaksa menanyakan pengeluaran Kementan yang diatasnamakan Entertainment. Arief menjawab uang entertainment itu merupakan pengeluaran untuk penyanyi atau biduan yang diundang dalam acara yang digelar S.Y.L. Jaksa menyebutkan nama salah satu penyanyi bernama Nayunda Nabila. Arief membeberkan ada pembayaran dari Kementan untuk biduan Nayunda tersebut. Kalau khusus yang tadi ke Nayunda tadi itu, kalau saya cek ternyata Nayunda ternyata Rising Start Idol. Itu berapa kali ke yang ke Nayunda? Tanya Jaksa. Satu kali saja jawab Arief. Arief mengatakan pembayaran untuk Nayunda ditransfer ke rekening seseorang bernama Reski. Namun dia mengaku tak mengenal Reski. Seperti diketahui, S.Y.L. didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah. Dia didakwa bersama dua eks anak buahnya yakni Sekjen Kementan Nonaktif Kasdi dan Direktur Kementan Nonaktif M.H.T.